Selamat datang di Sarinemba Farm, teman-teman. Tanaman timun adalah tanaman dari keluarga labu-labuan atau kukurbite yang paling mudah ditanam. Sehingga tanaman ini adalah tanaman yang paling saya rekomendasikan untuk pemula bila tertarik menanam jenis labu-labuan. Kami akan membagi pengalaman bagaimana menanam timun di pekarangan rumah sehingga setiap pemula tidak perlu memerlukan lahan yang luas dan juga dengan cara yang sangat praktis dan simple sampai tanaman ini berbuah. Ayo! Hal yang terpenting dalam menanam timun adalah memakai benih yang unggul. Benih yang saya pakai berasal dari benih fabrikan cap panah merah. Benih ini berwarna merah karena sudah melalui proses pelapisan polimer dan aditif yang lain sehingga mampu melawan berbagai penyakit. Teman-teman, benih timun tidak perlu disemai, bisa langsung ditanam ke dalam pot atau ke tanah. Saya menyemai timun karena ini adalah cara terbaik dan paling mudah bagi pemula. Media tanam yang saya pakai untuk menyemai adalah tanah dari kebun, lalu kompos dan sekambakar. Benih-benih ini lalu ditanam satu persatu di kotak tre persemayan dan dalam waktu 4 sampai 5 hari benih akan berkecambah. Bibit timun berumur 10 hari. Cantik ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Setelah hampir satu bulan, timun bisa dipindahkan untuk ditempatkan yang ada ajirnya. Dikarenakan timun adalah tanaman merambat. Lihat teman-teman, sudah banyak bunga dan daunnya besar-besar. Inilah tanaman timun-timun saya yang saya tanam di pekarangan kami. Tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk keperluan keluarga. Jangan lupa ditaruh mulsa agar penguapan tidak terlalu banyak. Timun gemar sekali akan air, bila kekurangan air tidak akan ada buah. Saya memakai mulsa dari serpihan kayu. Seperti di video saya sebelumnya, untuk saya serpihan kayu adalah yang terbaik. Kocorkan pupuk kalsium organik ke dalam pot atau polybag ketika tanaman sudah berumur 2 minggu setelah tanam, setelah dipindahkan dari tray persemayan. Saya pernah membagi pengalaman bagaimana membuat pupuk kalsium organik. Kalsium organik sangat baik untuk pertumbuhan akar dan agar buah tidak pecah. Taburkan segenggam pupuk kandang ke dalam pot ketika tanaman sudah berumur 20 hari setelah dipindahkan. Lakukan seminggu sekali sampai panen. Saya memakai kompos kambing karena sudah terbukti sangat baik terhadap tanaman timun saya. Bila teman-teman memperhatikan, tanaman timun memiliki dua jenis bunga. Yang pertama adalah bunga jantan. Bunga jantan seperti ini teman-teman sangat besar, sangat indah. Tetapi bunga ini tidak akan menghasilkan buah. Dan yang kedua adalah bunga betina. Bunganya kecil seperti ini. Tetapi lihat, ini akan menjadi buah. Lihat perutnya teman-teman, ini akan menjadi buah. Setelah berumur 35 hari, maka tanaman timun kami sudah menampakkan buah. Lihat teman-teman, sangat menarik ya. Tanaman timun Tanaman timun memang sangat mirip seperti tanaman melon. Tetapi ada beberapa fundamental perbedaan antara tanaman timun dan tanaman melon yang merupakan sepupu dari timun. Perbedaan fundamental pertama adalah, untuk tanaman timun kita tidak perlu pruning teman-teman. Kita membiarkan daunnya menjadi banyak dan besar. Kita tidak peduli. Kita biarkan daun itu tumbuh dengan subur di dalam tanaman. Perbedaan fundamental kedua adalah, kita tidak membatasi jumlah buah pada pohon timun. Contohnya teman-teman, ini ada calon buah, lalu di dalam pohon ini ada juga ini calon buah, lalu ini calon buah, masih terus lagi sampai ke atas, ke pucuk calon buah. Jadi, pada timun kita tidak membatasi jumlah buah, sementara pada keluarga melon, kita ingin agar melonnya besar, sehingga kita hanya membatasi 1-2 buah saja. Tanaman timun sangat mudah kena hama, teman-teman. Hama yang paling sering menyerang adalah hama jamur, terutama karena musim hujan yang tidak henti-hentinya. Daun menjadi lembab, air kurang menguap secara cepat, sehingga membawa spora jamur. Cara terbaik ialah, mencegah sebelum spora-spora itu datang. Karena, bila kita menunggu sampai sudah terinfeksi, maka akan sulit untuk dibasmi. Jadi, semprotlah dengan ekstrak bawang putih, dua kali seminggu, untuk mencegah agar jamur-jamur itu tidak mendekati daun-daun timun kita. Sekarang adalah, umur 35 hari setelah dipindahkan, atau 45 hari setelah benih ditanam. Timun-timun sudah bisa dipanen, setiap tanaman yang kami tanam di pekarangan kami, sudah memiliki minimum satu buah timun. Secara keseluruhan, tanaman timun bisa menghasilkan lima kali panen, dalam waktu satu bulan, sebelum timun-timun itu kemudian mati, dan digantikan dengan benih yang baru. Teman-teman bisa memilih apakah memanen timun ketika bentuknya dan beratnya masih kecil, atau ketika timun itu sudah panjang dan berat, tergantung selera masing-masing. Ketika teman-teman memanen timun-timun yang sekarang, maka tunggulah 2-3 hari lagi, maka timun-timun kecil akan mulai menampakkan, wujudnya yang besar dan bisa dipanen lagi. Teman-teman barangkali bertanya, mengapa saya menaruh botol air di dalam pot seperti ini? Ini dikarenakan tanaman timun ini memerlukan air secara terus-menerus. Bila air kurang, maka buah dari timun akan bengkok. Sementara buah timun kami sangat lurus. Ya teman-teman, sangat lurus. Sekarang teman-teman sudah tahu caranya menanam timun di pekarangan rumah, di dalam pot atau polybag? Sangat mudah. Ini adalah tanaman yang paling mudah ditanam dari keluarga labu-labuan atau kukurbite. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!